Intro Menikah lagi nih Assalamualaikum Wr Wb Jadi sebagai Beliau itu ulama besar Belum ada orang yang berhasil Memobilisir Pengikut segitu besarnya Seperti Habib Rizik Ketika 212 Beliau dinawabatkan imam besar Sebagai seorang pejuang Apalagi banyak Kita kan diperintahkan Amar ma'ruf nahi mungkar Kalau kita amar ma'ruf Nyuruh orang sholat, puasa Gak ada resikonya Tapi jalan yang ambil Habib Rizik ini nahi mungkar Dia mencegah orang berbuat kemungkaran Dan ini beresiko Orang pada benci, orang pada marah Kita lihat perjuangan beliau Beliau ditemani oleh seorang istri Yang sangat-sangat memberi support Sangat-sangat beri perhatian ekstra Sampai beliau Terusir dari negara sendiri Dan penyemangat beliau itu Sudah meninggal Makanya kita ucapkan Barakallah Wawakalaikum Jadi Wajah Mbak Pahit Kepada guru kami Guru kita semua Iman Sarrota Beliau sudah menikah kembali Masih dengan kerabat Dengan famili Dan itu diperbolehkan agama Asal ikut rambu-rambunya Ada yang Gak boleh Itu ada diakuran jelas Tapi Ini kan gak ada hubungan Ini nih hubungan pertalian Ini diperbolehkan Poinnya adalah seorang pejuang Butuh pendamping Laki-laki hebat, di belakang itu ada perempuan hebat Jadi pemimpin besar Dari mulai Bung Karno Dari mulai Pak Harto Habibi SBY, pemimpin kita semua Ketika pendampingnya itu Sudah Meninggal lebih dulu Itu agak sedikit Sepertinya Agak sedikit terapuh, agak sedikit goyang Karena mereka-mereka lah itulah Apalagi kita tahu Seperti Pak SD Waktu itu Luar biasa Cintanya Dan ini juga Juga telah dan Apalagi Pak Habibi Sampai diabadikan Dalam film yang sangat Book office Habibi Danai Nah maka itu Dengan nikah ini Jangan kita omong macem-macem Ini bukan puasa Masa guru kita Ulama Melakukan sesuatu yang diperbolehkan agama Kesian Ada ulama kondang Punya poligami Pada poligami itu diperbolehkan Wah rame Aku lagi ibu-ibu baperan Sampai Sampai Dianfollow lah Segala macem lah Nah kita sebagai Pengikut ulama yang lurus-lurus Kita butuh orang seperti beliau Kita harus Support beliau Apalagi beliau sekarang udah Menemukan tambatan hati Udah nikah Dan beliau gitu Sumberingan Kita ini manusia Fitrahnya kita butuh pendamping Sosok istrinya ini kan Masih kepengangkan dari Almarhum Sharifah Fadlun ya Itu Gimana ustad Mungkin dari kacamata Islam Ya gak masalah Jadi Selama yang tidak diharamkan Dalam Al-Quran Apalagi Banyaknya di kalangan Ulama-ulama Ini agar Agar selaturahaminya tetap Keluarga besar tetap Karena pernikahan ini kan Bukan hanya pernikahan Sepasang Pria dan wanita Tapi Keluarga besar Jadi Selama yang diperbolehkan Gak masalah Oke Sosok Habib Rizik Ini memang butuh penyemangat juga Ustaz ya Bukan juga Kita aja yang Kita aja yang orang awam Kita yang biasa-biasa aja Kita aja yang Ya maaf ya Untuk penyuaran kebenarannya Kita takut Apalagi Seperti beliau Beliau ini harus Punya pendamping yang Yang Kenapa Rasulullah Da'wanya Itu berhasil Rasulullah Pendampingnya luar biasa Siti Khadijah Ketika beliau ketakutan Habis nerima wahyu Zalimuni Zalimuti Dipeluk Dipeluk sama Khadijah Abang Malaikat itu gak apa-apa Abang ini orang baik Gak akan menyakiti abang Aisyah Beliau begitu cintanya Sayangnya Ketika Khadijah Meninggal Diterbitnya Ambul Husni Tahun Duka Cita Beliau ini goyang Itu Beliau ini Khadijah yang Men-support Bahkan Khadijah Bukan hanya support Moril Support Semangat Hartanya disumbangkan Buat Yang Allah Sampai Apalagi Seorang Habib Rizik Ini kan Beliau seorang Mujahid Kita ucapkan Selamat Kita ucapkan selamat Pada guru kami Mudah-mudahan dengan Beliau mendapatkan pendamping Semangatnya lebih Seribu kali lipat lagi Apalagi sekarang ini kita Zaman sekarang kita butuh orang Terima kasih Kalau perlu jangan satu Habib Rizik Keribu Habib Rizik Terakhir Apa pesan untuk muslim di Indonesia juga Ya Pihal pernikahan ini Mungkin Pasti kan ada omongan-omongan yang Nilai melenceng Kita ini kan memang Kadang-kadang Kita yang menjalani Orang yang Ghibahin Padahal ini semua Ada ketetapan Allah Gak ada di dunia ini Bahkan selai daun jatuh pun Itu izin Allah Jadi Biarkan Biarkan Orang bicara apa Yang penting selama kita Jalannya benar Kita jalan